Gimana kau ngelihat soal Israel Hamas? Ya ini kan udah fix tragedi kemanusiaan lah. Udah gak bisa dibawa apapun argumentasinya korban yang di depan mata ini udah terjadi gitu. Jadi kalau kita menyentuh akar rumput itu ibarat kayak orang dikasih informasi kue. Tapi kita makan gitu loh. Jadi kehadiran tidak lagi dijadikan sebuah standarisasi keberhasilan dalam sebuah pelayanan dan ministri. Di Kelapa Gading itu digerbek satu tempat gym. Iya. Iya kan. Iya oke oke. Ternyata kan koko-koko ganteng lagi. Oh iya iya. Lagi seru-seruan fellowship. Iya iya. Saya gak disitu loh. Iya iya iya. Takutnya koko-koko itu ya kan. Takutnya ada yang komen nanti di. Gak, gak, gak. Saya janjikan gak ada koko. Nah. Tadi kan ngomong juga tentang kalo penjangkauan tadi kan ngomong tentang sosial media ya. Iya. Kan nah berarti penting juga nih sosial media kan. Iya. Dalam menjangkau orang-orang itu kan gitu kan ya. Betul. Tapi seperti juga kayak sosial media juga bisa jadi kayak pedang bermata dua ya. Kadang-kadang ada orang juga membuat narasi lewat komen. Iya. Hate komen atau segala macem gitu ya. Dan kalo misalnya di sosial media itu kalo buat pesteri sendiri gimana perannya untuk pelayanan sendiri. Jadi itu ladang misi. Betul. Jadi ladang misi. Setuju. Kan orang sering bilang kan suku yang hampir punah di Indonesia itu suku anak muda. Iya. Bukan. Jadi bukan lagi mau di pelosok mau di kota besar sama segmennya. Anak muda udah. Hmm. Nah jadi kita bukan lagi masuk ke suku ini tiga hari naik perahu. Enggak. Sekarang ada Facebook, ada semuanya lah sosial media lah. Ada platform. Jadi makanya kadang-kadang kehadiran di situ. Hmm. Nah gitu. Nah makanya tapi kita kan perlu juga sebuah persiapan. Iya. Sehingga kita gak bapak peran gitu kan. Iya. Gak bapak peran. Terus kita gak nyampa. Terus kita gak hidup dalam dua identitas gitu loh. Iya. Nanti ayat, nanti maki gitu kan. Nanti ini. Sehingga kekristenan akan sulit. Jadi kalau dipahami. Jadi menurut gue tuh sosial media tuh trailernya surga bisa kita tampilkan di situ. Menarik apa enggak. Dan kita bisa leluasa tanpa ngetok pintu. Tanpa ini kita bisa leluasa dan rasanya itu akan menjadi, bukan akan menjadi ya. Akan jadi ujung tombak. Gitu. Mungkin yud kita berkurang gitu. Iya. Iya. Tapi secara emosional di sosial media belum tentu berkurang. Gitu. Nah makanya kan ya mulai dari nol lah kurang lebih. Iya. Sering-sering di-share aja. Iya. Jadi dengan teman-teman mulai dari nol yang diberkati. Dengan episode-episode yang lain justru itu juga adalah menyampaikan sorga di bumi. Thriller sorga di bumi. Iya. Yang memang sorga itu bukan nanti. Iya. Sorga itu bukan tunggu mati. Iya. Itu teologi salah. Iya. Karena untuk itulah Yesus datang dan ternyata sosial media yang kontennya adalah kebenaran. Ketika Anda share Anda menjadi pelaku kerajaan sorga. Yang penting yang di-share itu yang kebenaran gitu ya. Iya kan. Jangan sampai sharenya malah kowaks lah ya kan. Kemarin ada yang nge-share ada malaikat turun ke Israel gitu kan juga. Takutnya malah orang berpikir aneh-aneh ya. Jadi berbijak juga nih ya untuk bersosmed ya. Harus apa yang konten yang di-spread out juga harus bisa memberkati banyak orang. Terus soal sosial media juga ini kan ada dua kubu yang ekstrim. Ada dua kubu ekstrim kanan dan kiri gitu ya. Gapnya untuk kita gereja memposisikan diri seperti apa ya. Iya. Pertama kita mesti sadar dan rendah hati dulu ada gap gitu. Iya betul. Kalau kita buka polling nih di detik ini ya. Aplikasi mana yang sering dibuka oleh anak-anak youth. Tinder, WeChat, atau Bible. Udah gampang jawabnya. Lalu kan kenapa? Karena ada gap itu. Iya. Nah kalau dibilang tsunami ya. Karena Pak mau bahas itu kan tsunami sosial media. Cuma inilah tsunami yang punya tempat di hati banyak orang luar biasa. Di hati korbannya gitu. Nah karena apa? Karena kita harus tahu bahwa sosial media apapun itu. Dia sudah tahu dalam logaritmanya. Gimana menjawab kebutuhan. Gimana caranya memblesing dengan informasi. Gimana caranya peluk virtual, cium virtual. Nah gitu. Nah gitu. Nah sehingga ketika kita tidak melakukan itu. Kita tuh orang-orang pelayanan, gereja, persekutuan tidak melakukan itu. Maka gapnya akan makin jauh. Iya. Maka akan makin jauh. Kita seperti orang yang jago kandang. Iya. Ya. Membuat konten sebagus apapun lalu sepi. Iya. Dan mereka yang menguasai semua muamanya. Nanti kelihatan waktu kita bikin event, mereka bikin event. Itu kelihatan tuh. Muncul tuh. Dari permukaan. Gitu. Nah makanya gap ini harus segera kita urai. Iya. Mereka kan salah satu menurut gue ya Kang. Salah satu mulai dari nol ini adalah mengurai gapnya. Iya betul. Ya bahwasanya di portal ini pun kita masih bisa menerima itu juga. Iya. Iya kan. Mungkin dengan komen atau menghubungi langsung atau datang ke gereja. Kita akhirnya terfasilitasi dari video ini. Gitu. Tapi gap itu sangat-sangat besar gitu. Makanya aku Kang. Aku join sering kerjasama sama satu portal komedi namanya Majelis Lucu Indonesia. Itu portal komedi yang banyak di blacklist. Majelis Lucu Indonesia. Sorry. Majelis Lucu Indonesia gitu kan. Di sana ada Coki Pardedi. Ada Tretan Muslim. Ada Dustin Tiffany. Ada orang-orang yang terkenal dengan dark joke nya. Mereka buat konten musuh masyarakat. Mereka terkenal sebagai orang-orang berkasus dan yang ada di pinggir jurang. Gitu. Ya. Tapi gapisa dipungkiri. Semua membutuhkan itu. Ya. Dunia. Dunia sedang menjadikan mereka itu patokan. Ini aku kesaksian. Aku pernah ikut dalam stand up-nya mereka. Namanya kita buat untuk toleransi. Deep talk. Jadi tuh ngomong saya sama Habib sama Coki Muslim. Lalu kita ngomong lah ngalur ngidul gitu. Ada lo yang datang bawa hasil skripsinya. Yang mereka pakai komedi ini sebagai bahannya. Dan berhasil dan lulus dan dapat nilai bagus. Bayangin. Ternyata. Iya. Ternyata buat beberapa orang tuh. Bisa jadi bahan skripsi. Wow banget gitu. Sedangkan belum pernah ada saya kotba. Orang datang nih. Wah teko kotba kamu kayaknya. Dibahin skripsi ini gitu. Wah hidup saya gitu. Gak ada gitu. Nah maksudnya. Ada sebuah culture yang mungkin mau kita jembatani Kang. Gitu. Sama-sama. Tidak dengan stigma dulu. Iya. Iya kan. Dengan bahasa mereka. Wah saya kalau ini mah. Nggak ajak istri sama anak dah. Kalau gaul sama mereka gitu. Ya kadang sampai kena. Ini bang apa. Infeksi paru kan. Ngerokok mulu. Begitu. Tapi demi gap. Dan informasi berharga itu. Tak jalanin Kang. Gitu. Supaya gapnya tidak terlalu jauh. Tapi gap itu harus kita sadari ada sih. Ya kalau kita ngeliat konteks perjanjian baru. Paulus apa dibilang. Aku ketemu orang Yunani. Aku seperti orang Yunani. Aku kembali kepada ahli taurat. Aku seperti ahli taurat. Jadi memang kata seperti itu sepertinya ya. Bridge. Supaya bisa ngeblend lah ya. Ya apa. Bahwa gap itu. Supaya lebih. 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 Lebih rapat lah. Untuk orang bisa. Jalan di bridge tersebut. Nah. dengan sosial media tadi yang Emmanuel mention. Ya itu adalah. Ketersinggungan. Tersinggungan. Itu harus diterima. Atau ditolak. Karena banyak orang. Dengan komen aja. Bapak. Banyak yang bapak. Tersinggung. Gimana. Jadi gini. Aku selalu. Satu kali resah. Keresahan lu gini. Orang rohani. Sama orang. Komedian. Lebih gampang mana yang gak tersinggung. Komedian. Iya kan. Berarti. Kita kan. Orang rohani tuh. Punya semua instrumen. Untuk tidak tersinggung. Iya dong. Betul. Ada kasih. Semua. Harusnya orang yang. Paling punya daya tahan. Terhadap. Gak tersinggung. Ya orang yang kenal dan cinta Tuhan lah. Iya kan. Sampai disalib juga. Ditelanjangin juga dia. Iya. Ampuni gitu kan. Iya. Tapi dalam prakteknya kan. Ternyata. Kita. Beda tepuk tangan aja. Bisa tersinggung gitu. Iya. Benar. Nah. Aku belajar ini di. Teman-teman stand up comedian. Mereka bilang gini. Ketersinggungan itu diambil bukan dikasih. Diambil. Diambil bukan dikasih. Bukan dikasih. Oke. Jadi misalnya ada orang bilang. Kayak Iri. Bodoh kamu. Botak. Jelek. Iya kan. Mantan narkoba. Gak punya masa depan. Nah. Di saya bolanya habis itu. Saya mau ambil saya tersinggung. Iya. Saya gak ambil saya gak tersinggung. Iya. Jadi saya punya otoritas penuh untuk menentukan. Iya. Ketika orang semua punya kesepakatan rambu-rambu itu. Maka akan menyenangkan banget nih komunitas besti-bestian kita. Jadi punya freedom of speech juga ya di gereja itu. Kalau bisa culture seperti itu ya. Maksudnya. Kalau jaman sekarang aja kalau gereja kan. Jangankan tadi konteksnya bercanda ya. Kayak komedi gitu kan. Iya. Ini kalau misalnya ada pendeta dikit. Ngomongnya yang udah gak enak di kuping. Mereka udah baperan gitu kan. Apalagi ini konteksnya komedi bercandaan gitu kan. Iya. Jadi harus di culture baperan itu harus diilangin gitu. Iya sih. Dua minggu yang lalu aku hotbar di sebuah gereja. Hari Selasa mereka bikin konten dan di collab ke aku. Jadi dia post aku pun post. Di bawahnya ada yang komen gini. Pendeta homo kok diundang? Oh. Terus gue ngomong dong sama gerejanya. Ini. Tolong di tracking. Enggak. Enggak. Justru menurut gue. Undang-undang ITE. Enggak. Justru menurut gue ketika dia tulis itu jangan dihapus. Iya. Setuju sih. Eh dihapus. Iya. Ngapain dihapus. Iya. Terus dua hari yang lalu. Ternyata ada yang sudah ribuan lihat. Teribuan like. Aku baptis di kolam koi rumah. Di kolam koi rumah. Gitu gitu. Jadi karena udah rame. Salah satu netizen itu tag aku. Karena aku gak ngikutin akunnya. Itu lucu-lucu. Buat aku sih biarin aja. Iya. Suka-suka. Setuju kan? Iya makanya. Kalau menurut gue sih orang yang paling mengkritik dan menilai kita adalah orang yang paling memperhatikan kita. Betul. Partian dia merhatiin. Iya. Iya. Jadi ketersinggungan soal netral tadi itu penting banget ya dalam pelayanan apa tuh generasi dan akar rumput sekarang. Dan juga dengan budaya-budaya anak muda yang sekarang. Ya aku sih bersyukur dengan adanya Yeri yang ada di akar rumput tetapi juga rohaniawan. Karena saya pribadi punya keterbatasan. Ya usia juga udah mau 60 kakek cucu 2 mau pengen akar rumput gue langsung encok. Gue langsung kerokan. Jadi karena yang aku rasain gitu kita gereja tuh terlalu ke kanan gitu. Iya. Nah kau kan bisa kau ke kanan tapi juga jelas-jelas kau ada di kiri gitu. Nah bridge-nya itu kayak budaya ucapan aja. Jing, anjing, anjir, nyet, bangsat, bangke, jancok. Saya gak tau lagi. Cok, cok ya. Itu buat kita kan langsung kanan gitu. Iya. Sedangkan mereka ya seperti itu. Gimana gitu gereja harus menjembatani dan berposisi seperti apa? Ya mungkin bertahap ya di icip-icip gitu. Icip-icip. Sehingga gak hard landing gitu. Kayak misalnya aku ajak teman-temanku. Eh puji Tuhan loh dia ngalamin hadirat Tuhan gitu. Jadi dia ngalamin sesuatu. Tau-tau dia teriak anjing enak banget nih. Wah semua. Semua lagi kaget dia teriak lagi. Anjing beneran enak nih. Saya klarifikasi tolong bapak-bapak. Cuma itu dia belum bisa ngerti hosana haleluya dulu. Karena itu yang dia tau ya. Itu mengekspresikan enaknya gitu ya. Iya. Jadi ada dua mempersiapkan untuk mereka ini mendarat. Dan juga mempersiapkan ini untuk cross culture. Nah kalau disini ada satu teman. Kalau dia udah manggil saya nyet. Itu berarti udah intim. Nah itu dia. Betul. Udah intim tuh. Eh nyet lu mana sih? Itu udah intim tuh. Cuma kan kalau kita bawa ke gereja kan. Shalom pastor. Eh nyet lu gimana aja. Wah gak diundang lagi nanti. Jadi gimana gitu kita memposisikannya. Terus sekarang di mana di pelayanan di GBI, di IRC Sawangan. Itu ada pelayanan namanya di RP Arena. Jadi kita tuh setiap bulan kumpulkan overflow wifi, overflow tea, overflow teh, overflow cemilan. Untuk kumpulin ibadah sebulan sekali dengan gamers. Di salah satu ruangan di gereja ini. Ya mereka waktu main mobile legend kan. Biasa kan. Biasa kan. Ya kan nyet bangsat. Apakah itu harus langsung kita rubah bahwa itu. Itu salah. Itu tidak benar. Gimana gitu. Ya jadi kalau aku nih. Ya. Ya. Pengeriannya sederhananya gini. Kalau ada satu botol berisi setengah air. Ya. Kita mau lihat dari mana nih. Ya. Kita selalu komplain. Ini masih belum penuh nih. Harusnya dilihat bahwa puji Tuhan udah setengah-setengah. Ya. Ya kan. Puji Tuhan dia udah mau ke gereja. Ya. Omongan mah masalah belakangan deh. Paham. Ya kan. Kayak misalnya orang dateng ke gereja motivasi cari cewek. Susah bro bawa orang ke gereja. Udah biarin aja dulu. Motivasi mah belakangan. Iya kan. Bahkan kalau pemikiran ekstrim saya. Kalau ada nyolong di gereja. Loh kita kan dua buat jiwa-jiwa dateng. Kebetulan yang dateng maling nih. Susah lo bawa orang. Ya. Nah. Pemahaman itu lumayan menolong. Ya. Sisi sini untuk melihat bahwa. Woy matiin dulu tuh rokoknya di depan. Lu gak tau tuh narkoba parah. Udah berhenti. Yes. Sisa rokok doang. Setuju. Setuju. Itu juga di depan gak kebul-kebul gitu. Paling ya selibat-selibat bau-bau ini doang. Ketutuplah sama kita punya minyak wangi. Nah itu yang PR sih. Kalau buat saya PR kita mesti saling menjembatani gitu. Budaya-budaya bajunya. Iya. Ininya kulturnya semua. Iya. Sehingga. Sehingga jangan sampai nanti keliatan bahkan pas bubaran gitu kan. Udah dia sendiri aja gitu. Iya kan. Dan makanya orang. Makanya orang. Mulai males. Dengan. Bukan dengan gereja aja loh. Dengan Tuhan. Iya. Karena mereka melihat representatifnya tuh segmented banget gitu. Iya. Bergaulnya sama yang rohani doang. Iya. Bergaulnya sama ini doang. Sehingga mereka merasa bahwa. Gereja bukan safe space gitu. Betul. Iya. Tempat mereka dihakimi. Tempat mereka dibuang. Hanya gara-gara. Belum bisa. Makanya kan. Iya. Harusnya Kang. Ya koreksi kalau salah Kang ya. Lu gabung dulu baru berubah. Jangan lu berubah dulu. Baru lu boleh jadi geng gua. Iya kan. Gondrong. Cukur. Pakai tangan panjang kalau lu tatuan ini. Iya. Orang males gitu. Kita harus mendefinisikan ulang arti dari progres kali ya. Soalnya. Aku pribadi punya banyak nih temen. Kan mantan narkobaya juga. Jadi kayak banyak temen yang masih ngerokok juga gitu. Mereka pengen berarti ngerokok gitu. Cuman gereja maunya progres itu. Kalau misalnya lu dulu ngerokok. Maunya kalau masuk gereja langsung nggak ngerokok sama sekali. Tapi kan kita nggak tau progresnya dia. Misalnya tadinya dia seminggu 20 batang. Iya. Minggu depannya dia 10 batang. Buat perokok itu progres. Iya. Tapi buat gereja itu nothing gitu. Iya. Mau nggak mau lu harus masuk gereja nggak ngerokok gitu. Baru lu join geng gua. Iya. Gitu kan. Padahal buat perokoknya itu sendiri. Dari 20 batang ke 10 batang itu perjuangan loh. Wow PR. Gitu. Iya kan. Jadi kita mungkin harus mendefinisikan ulang. Arti dari progres tersebut juga. Narik. Harus on the same page juga sama mereka gitu kan. Betul. Baru mereka bisa merasa diterima gitu. Di tempat tersebut. Iya. Ini juga bagus mulai dari nol. Ini bukannya mulai dari nol untuk jemaat. Tapi mulai dari nol buat gereja juga. Iya. Gitu ya kan. Gitu ya. Iya. Kembalikan kita sekarang lagi ngebahas soal gap nih. Ada yang ke kanan ekstrim. Iya. Ada yang ke kiri ekstrim. Tapi gimana ketika mereka ada di tengah. Dan gimana kita menanganinya. Aku selalu ngomong di jemaat. Bahwa di salon kecantikan tidak semuanya orang cantik. Justru isinya untuk orang jelek gitu. Di pusat kebugaran banyak orang gemuk. Iya. Betul. Ya justru itu pusat kebugaran itu gunanya gitu. Betul. Begitu juga gereja. Makanya aku setuju. Yeri bilang bahwa lu datang dulu baru berubah. Iya. Iya. Yang gym center. Gak mungkin ada gym center. Gak mungkin ada salon kecantikan. Lu cantik dulu baru. Gak mungkin yang berotot dulu baru join di members ini. Gak ngapain gogoin kalau gue udah berotot lah. Betul. Dia bilang berapa hari yang lalu gue baru terhadap nasa HIVH juga. Tapi dia bingung mesti ngomong ke siapa. Dia malu. Dia hancur. Pas dia denger gue dia akhirnya datang ke luar. Cuman dia gak open. Dia belum open. Cuman seenggaknya dia punya someone to talk to gitu. Iya. Orang seorang bapak akan ninggalin anaknya. Pada akhirnya semua orang. Tidak boleh jadi gelandangan-gelandangan untuk mencari bau bapak. Iya. 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 Iya.